tabibun salam sejahtera untuk kita semua saudara dan saudari yang terkasih perkenalkan nama saya Yohanes Agus Susanto saya lahir di Pagerkading 23 Agustus 1992 anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Francis Kustaryadi dan Ibu Francisca Lestari saya berasal dari stasi Santo Isidorus Pagerkading paroki kabar gembira kota bunyi tapi pun salam sejahtera bagi kita semua perkenalkan nama saya Yohanes Sulatin biasa dipanggil Sulatin saya anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Emilius Dalimin dan Ibu Teresia Sarinah saya dilahirkan di Trirojo Mulyo tanggal 14 Oktober 1992 saya Frater Nikolaus Heru Andrianto adalah anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Aloisius Asmorjo dan Ibu Teresia Ponija saya berasal dari paroki keluarga kudus Sidomulyo Lampung Selatan saya lahir di Sidoharjo 23 September 1991 keinginan menjadi seorang imam tidak terlepas dari pengalaman masa kecil dan iman yang dibina oleh keluarga saya ketika kecil saya aktif dan terlibat dalam kehidupan menggerija saat saya kelas 4 SD dan bertugas menjadi misdinar saat Romo yang memimpin perayaan ekaristi mengangkat hosti dan piala saya mengatakan dalam hati jadi Romo itu sepertinya enak karena bisa makan hosti besar dan minum anggur saat perayaan ekaristi dari situ saya mengatakan dalam hati kalau sudah besar saya akan menjadi seorang imam ada sebuah peristiwa bermakna yang saya rekam dan saya putar kembali dalam ingatan saya yaitu peristiwa misa yang dipersembahkan oleh Romo Marcelinus Duijowandowo di stasi hati kudus Sidoharjo waktu itu ketika Romo Duijow mengambil piala kemudian juga hosti ada keinginan dalam benak saya untuk membuat replika piala beserta dengan hosti bundar kemudian sampai di rumah saya mengambil tempurung kelapa membersihkannya kemudian saya poles sedemikian rupa sampai mengkilap dan akhirnya saya satukan dengan sebuah baut demikian juga dengan hosti bundarnya saya buat saya cetak dengan tetesan tetesan lilin kemudian ada lemari kecil itu saya pakai sebagai altarnya kemudian saya seolah-olah menirukan komat kami doa yang diucapkan seorang Romo jadilah misa-misaan tampaknya pengalaman ini sederhana tetapi dalam perjalanan panggilan saya saya syukuri sebagai penyemangat motivasi-motivasi awal saya mau menjadi imam Tahun 2010 ketika saya sedang menjalani pendidikan di SMA Sapirius Batu Raja saya mulai berkenal dengan para imam diakon frater dan suster kembali menggugah keinginan saya ketertarikan saya untuk menjadi imam akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi seorang imam Puji Tuhan Tuhan yang memanggil senantiasa menemani perjalanan hidup saya menemani perjalanan panggilan saya hingga saat ini tentu Tuhan yang memanggil pada akhirnya Tuhan juga yang akan menyelesaikan segala rencana baiknya syukur kepada Tuhan bahwa setelah menjalani tahun diakonat di Parakyat Santai Supring Sewu saya akan menerima takbisan imam di Parakyat Rata Damai Teluk Betung pada tanggal 16 November 2021 melalui tangan Bapak Uskop Monsenyor Yohanes Harun Iwano Saudara dan saudari yang terkasih moto panggilan ini aku utuslah aku menjadi semangat saya dalam menjalani panggilan hidup saya menjadi seorang imam bahwa kemana saya diutus kemana saya ditugaskan hanya ada satu jawaban Tuhan ini aku kemana aku pergi aku siap untuk diutus moto tampisan saya adalah bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 16 saya menyadari bahwa sebagai pribadi ini saya adalah orang yang pas-pasan tidak punya banyak kemampuan tetapi itu dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah maka saya memilih ayat dari Injil Yohanes itu menjadi moto panggilan saya bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu karena aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah saya meyakini bahwa perutusan yang akan saya jalani dalam karya yang selanjutnya itu karena kehanda Allah harapannya itu juga berbuah secara khusus dalam diri saya dan dalam diri umat yang saya layani karena saya menyadari kerapuhan diri saya kelemahan diri saya secara manusiawi tetapi sekaligus saya menyadari betapa banyak rahmat dan juga karunia yang di anugerahkan Allah bagi hidup saya yang bisa saya pakai untuk melayani umatnya maka moto panggilan yang saya ambil adalah dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 9 kemudian saya satukan dengan refleksi perjalanan hidup panggilan saya karena itu kehendakmu itu pulalah pilihanku dan aku datang untuk melakukan kehendakmu pertama-tama keinginan saya ingin menjadi imam adalah karena sedikit sekali panggilan kaum muda untuk menjadi imam oleh sebab itu untuk anda teman-teman muda dimanapun anda berada jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan cari dan temukan ganda Allah dalam hidupmu jadikan itu pilihanmu dan siapkan dirimu dan beranilah untuk datang kepadanya melakukan segala kehendaknya Tuhan itu senantiasa memanggil kita untuk menjawab panggilannya saya sudah mencoba untuk menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam kini giliran anda untuk menanggapi panggilan Tuhan itu Tuhan memberkati